Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Mulia sekali kakek 78 tahun jualan telur asin Demi hidupi tujuh anak yatim Sahabat sejuta kisah Meski sudah rentah Kakek berusia 78 tahun ini Tetap semangat berjualan telur asin dan papia Itu dilakukan untuk menghidupi tujuh anak yatim Lewat sebuah utas di twitter Seorang netizen Ed Hayit Setika Menceritakan kisah mengharukan dari kakek penjual telur asin dan papia keliling Kakek tersebut dikenal bernama Kong Aseng Yang tinggal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kong Aseng hidup sebatang karat Kesehariannya bekerja sebagai penjual telur asin dan papia Kakek berusia 78 tahun tersebut berjualan keliling dengan mengayu sepeda untel Di usianya yang rentah, seharusnya Kong Aseng tengah menikmati hari tuanya di rumah Namun, ia memilih untuk mencari nafkah dengan berjualan telur asin dan papia Bukan untuk dirinya saja Melainkan untuk anak-anak asinnya Ya, meski hidup dengan keterbatasan Tetapi Kong Aseng berhati mulia Dengan menghidupi tujuh anak yatim piatu di rumahnya Kong Aseng juga cerita Kalau dia jualan juga buat nafkah itu tujuh anak yatim Emang masih banyak orang baik di dunia Kong Aseng tinggal di daerah sekitar Kuripan Tulisnya 11 Oktober Lebih lanjut, pengguna Twitter itu juga menceritakan Bahwa dalam sehari Kong Aseng berjualan selama 16 jam Yaitu mulai dari pukul 8 pagi hingga 12 malam Biasanya ia berkeliling di kawasan Dutamal Hingga BRI Ayani saat sore hari Kemudian ketika malam Kong Aseng pindah ke kawasan Gian SPM Banjar KM 55 Untuk harga telur asinnya sendiri Dibanderol dengan harga Rp 5.000 Sementara untuk harga papiannya Dibanderol dengan harga Rp 20.000 per miganya Utas ini kemudian banyak ditanggapi oleh netizen Ternyata ada juga netizen yang sering membeli telur asin di Kong Aseng Tiap berangkat kuliah pagi Sering ketemu kakek ini Aku suka kasih makanan Dan sering beli telur asinnya Telurnya enak kok Kalau ketemu please larisin ya Cuit netizen Ini telur asinnya enak beneran Aku kalau pulang kuliah sering beli Cuit netizen lainnya Selain itu banyak juga yang mengaku salut dengan Kong Aseng Karena telah tulus menghidupi anak-anak yatim Mengingat tindakan itu adalah hal yang mulia Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!